Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya DetrickID, hari ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan DA Player Mini tanpa Pass Button. Karena pada umumnya, untuk memutar audio pada DA Player Mini, pertama kita perlu menghubungkan modul ke power supply dan yang kedua menekan Pass Button. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menghilangkan atau tidak menggunakan Pass Button. Artinya, saat terhubung ke power supply, DA Player Mini akan langsung memutar audio. Agar audio langsung memutar saat modul terhubung ke chat berdaya, kita hanya perlu mencopot Pass Button dan menyamper pin AdKey 1 ke Ground. Sekarang, saat terhubung ke power supply, DA Player Mini langsung memutar audio. Yang perlu digarisbawahi adalah, Ground yang terhubung terus-menerus ke pin AdKey 1 membuat Pit to Repeat pada modul aktif. Dengan kata lain, audio yang memutar saat modul terhubung ke chat berdaya, akan terus berulang-ulang. Selamat datang di Laboratorium TrikID. Dan di video selanjutnya, Insya Allah saya akan membuat rangkaian yang sama. Tapi, saya akan memodifikasinya lagi, supaya audio yang diputar hanya 1 kali. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Baik, itu saja pertemuan dikita kali ini. Semoga bermanfaat, ingat elektronika, ingat TrikID. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum.